Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengungkapkan partainya membuka peluang untuk mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawo pada pemilihan Presiden 2024 jika Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid dalam satu ruang diskusi bersama Ganjaris. Namun Golkar belum memastikan Ganjar akan diusung sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Apakah nanti aspirasi relawan ditolak atau tidak ditolak itu tidak penting. Yang penting adalah suara Golkar itu suara rakyat. Suara rakyat itu suara Golkar itu yang penting. Ini maaf Pak. Itu yang penting itu. Jadi Adinda Mas Jawa tidak usah khawatir. Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawo menolak menjawab ajakan Golkar untuk maju dalam Pilpres 2024 bersama Golkar. Dari Golkar kan kalau misalnya BDI tidak mau mengusung, maka Golkar akan siap memasangkan dengan air langgan. Tolong, saya gak perusahaan Bumegal. Tapi kalau Pak Ganjar sendiri, apakah sudah ada yang menghubungi Pak? Lo nyuruh saya, gue malu. Dari... Sementara itu Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menilai, pernyataan Nurdin Halid justru merugikan Golkar. Masuknya Ganjar pada Golkar, malah Ganjar yang dihitungkan menurut saya. Kenapa? Karena ini makin menunjukkan sosoknya sebagai pembang desa secara politik yang dilirik oleh semua partai. Yang kedua ini malah menurutkan Partai Golkar. Kalau ada seorang kader berbicara mengenai membuka kemungkinan calon dari kader partai lain, itu artinya dia tidak cukup pede untuk kemudian melihat peluang dari ketua umatnya sendiri untuk menjadi calon presiden. Terima kasih telah menonton!